Intro Nah siapa? Sama Mas Rifait Siapa? Sama Mas Arimu Siapa? Apa ini jabatannya? Siap dan men pak Komandan Resimen Komandan Resimen Keren ya? Siap, keren sekali pak Jabatan tertinggi pak Tanah nomor satu Oh gitu Nomor satu di Banten Siapa? Di Poltaku Banten Komandan Resimen Nah ini Kita ini kan lagi ada Persiapan Penerimaan Di Banten Sering sih Yang kita sering-sering aja Teman-teman itu banyak yang bertanya Kan di kita Ada program Pola Pembibitan Kemudian Apa namanya? Diploma 3 Dan DP3 Kalau Mas Rifait jurusan apa? Siap, saya jurusan Manajemen Transportasi Laut pak Manajemen? Transportasi Laut Kalau Pasar Ibu? Siap sama dengan Mas Rifait pak Nah berarti nih tema kita ini Sekolah di Pelayaran Tapi gak berlayar pak Iya pak pak Kerjanya di darat Berarti kamu sekolah di Kuliah di kampus pelayaran Tapi tidak berlayar Iya pak pak Iya kan? Karena jurusannya Manajemen transportasi pak Manajemen transportasi laut Ini berarti karena jurusan Kan ada orang yang sekolah pelayaran Gak bisa dapati jasa lautnya Beda cerita lagi Jurusannya nautik teknik Tapi gak dapati jasa laut gitu Itu gak bisa belayar juga gitu Kalau kamu berarti karena memang jurusannya MTL Kenapa kok milih MTL? Dulu awalnya saya pengen milih nautika pak Tapi karena Saya pikir peluang Peluang di manajemen transportasi laut Yang saya pikir mungkin bakal banyak pak Karena Di sekolah pelayaran kan tentu Pasti orang milihnya Mau Saya mau jadi kapten Makanya mereka pasti Larinya ke nautika Karena menurut saya Menajemen transportasi laut Ini larinya ke darat Otomatis minatnya sedikit Nah makanya saya pilih Menajemen transportasi laut Oh karena sekolah pelayaran Otomatis orang banyaknya Fokusnya ke pelayarannya Ke pelayarannya pak Oh gitu Emang jurusannya SMA nya pak? Jurusan SMA saya IPA pak IPA padanya Iya IPA IPA kan harusnya bisa masuk ke nautik Bisa masuk ke teknik Bisa masuk ke MTL Bisa masuk ke MTL Ya bener Maksudnya milihnya ke? Manajemen transportasi laut MTL Kalau pasar ibu? Siap Kenapa kau pilihnya MTL? Karena saya ingin menjadi bos pak Jadi manager Emang kalau nautik gak jadi manager? Siap Nautik sama teknik itu Kalau gak ada tanda tangan dari manager yang di darat Gak bisa berlayar pak Oh Saya sebagai orang nautik ini Gimana gitu? Iya Orang nautik juga bos loh Bos di atas kapal Dan orang nautik juga bisa bekerja di darat Kan gitu kan? Sabanar-sabanar kan banyak Kayak SOPEO Dia gak Kalau tanda tangan kapalnya gak bisa layar juga Kayak gitu Oke Tapi jurusan SMK nya pak? Saya dari SMA IPS pak Oh IPS Iya Maksudnya berarti memang udah sesuai Sudah sesuai Dan sebelum saya masuk di Portek Polbantan Saya berkuliah di jurusan ekonomi pak Jadi basicnya manajemen ada pak Oh sudah pernah kuliah? Sudah 2 tahun pak Di mana? Di PTN PTN nya di Unit Retos Maturutara Usu? Siap pak Oh berarti dulu ikut MPTN dong? Siap pak Jalur MPTN? Siap Jalur MPTN Berarti ini dari program? Polbit Polbit Oh pola pembibitan Pola pembibitan Iya Ini kita sharing nih Siap pak Gimana Waktu pola ceritanya Kok bisa ini Pola pembibitan itu? Waktu seleksinya Seleksinya apa aja sih? Pola pembibitan Kalau untuk seleksi pola pembibitan Yang jelas Yang pertama pak Administrasi Yang kedua Seleksi kompetensi dasar Tapi melalui komputer Siap Kat Itu kayak seleksi ASN Yang kedua seleksi Pertama tadi Administrasi Administrasi Jadi Administrasi dulu Iya Administrasi dulu Baru pengumuman Langsung pengumuman Langsung pengumuman Langsung pengumuman Jadi lulus administrasi gitu Lulus administrasi Sistem gugur Sistem gugur Setelah administrasi Langsung nama-namanya yang terlampir masuk ke ujian SKD Ujian SKD Berarti dulu si Rafid ujian SKD nya dimana? Saya dulu ujian SKD nya di UPT Mataram BKN Mataram Berarti sebenarnya bisa ya Ujiannya milihnya Banten Tapi ujiannya di Mataram gitu Sangat bisa Pak Kalau untuk jalur Polbit Contohnya gini Daftarnya Poltek Pol Banten Eh milihnya Poltek Pol Banten Tapi daftarnya di Penerbangan Curug Boleh Pak Boleh kan? Boleh Boleh Si Pasar Ibu dari mana? Siap saya dari Medan Berarti dulu SKD nya di Medan Siap SKD nya di BKN Medan BKN Medan Padahal milihnya Poltek Pol Banten Poltek Pol Banten Oh Berarti dulu bareng dong dengan Matara Darat, Laut, Udara Siap ya Sama Pak Satu pembukaan Satu pembukaan Tesnya bareng gitu? Tesnya bareng Tesnya bareng Kita bisa milih UPT mana aja buat tempat kita tes Ya selama itu masih di bawah naungan Kementerian Perhubungan Pak Oh gitu Siap Berarti Artinya Tes SKD nya itu kita bisa milih yang terdekat dari domisili Siap Siap Oke Boleh gak? Milih lebih dari satu instansi Karena ini sering jadi pertanyaan Kalau untuk ini Kemaren kemarin pengalaman Kemaren pengalamannya dari saya Sejak dari saya 2018 Pak Itu udah tidak Dibolehkan memilih Dua instansi Pak Untuk Dari 2018 itu Hanya boleh memilih satu instansi Buat pendaftaran Sekolah Kedinasan Sekolah Kedinasan Berarti kalau sudah milih Banten Udah Gak boleh milih yang lain Sampai lulus gitu ya Lulus apa enggaknya Gak boleh mendua Pak Cukup satu Pak Soalnya kan NIK nya kan cuma satu ya Iya Pak Dipakai buat daftar ke BKN nya kan pakai NIK ya Iya Pak NIK nya cuma satu Nah tipsnya Nih Abis Teman-teman Abis SKD apa lagi? Abis SKD kesehatan 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 juga di darah Kesehatan di Rumah Sakit Yang ditunjuk Yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan Kemarin kamu yang milih atau dibagi dari Untuk kemarin Setelah saya tes SKD Saya berhak memilih Tempat tes kesehatan saya Oh milih sendiri yang terdekat Dengan domisili Ada pilihan gitu ya? Siap Pak Ada pilihan Pak Oh pilihan ini ini Kalau Pasar Ibu? Siap sama Pak Saya di Rumah Sakit Rene Ade Pak Rene Ade Karena memang itu yang sudah kerjasama Sama perhubungan Iya Pak Sudah ditunjuk Berarti Begitu dinyatakan lulus Apa namanya SKD Jadi Nanti Calon Daruna itu Bebas memilih Mau Apa Tes kesehatannya Dimana gitu ya? Siap Siap Itu apa? Siap Nanti disuruh login Pak Oh Disuruh login lagi Disuruh login Siap milih tempat Milih tempat Ya bener Pak Milih tempat Buat tempat kita tes kesehatan Dimana yang kita ingin Pak Dari Jadi dari tes kesehatan itu Pak Nanti serang kalian Sampai tes terakhir itu Disitu-situ terus Jadi Hanya SKD Yang kita berhak Milih Dimana Terus abis itu Kesehatan misalnya Kita mau pilih di Politekel Banten Berarti Sampai tes pantukinnya Harus di Politekel Banten Udah tidak bisa Milih Sekolah lain lagi Pak Karena namanya Udah ada di Politeknik Pelayaran Banten Namanya udah disitu Iya namanya udah Tadagis Kalau kemarin Kamu di BKN Mana tuh? Mataram Mataram ya Siapa? Berarti sampai selesai disana Kalau kemarin Di 2018 Pak Ada dua kali pemilihan tempat Jadi Pemilihan pertama itu Untuk kita di BKN kita sendiri Di sekitar Damisili Terus yang kedua Kita berhak memilih lagi Tempat tes kita Dimana pun yang kita mau Selama itu Itu dibawah naungan Kementerian Perhubungan Boleh bebas Boleh bebas Jadi sistemnya nanti itu Pak Terbagi dalam dua website Jadi saat kita mendaftar dikdin pertama Pendidikan sekolah kedinasan Itu nanti masuk ke Dikdin BKN Nah setelah lulus SKD Selang beberapa hari Nama kita akan di input ke Si Pencatar Si Pencatar Debu Iya Pak Jadi dari si Pencatar Debu Kita memilih lokasi kita untuk ujian lanjutan Pak Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan Harus lulus dulu di BKD nya Di SKD Lulus dulu SKD nya Baru nanti di input ke Ke web linknya Si Pencatar Si Pencatar Ya benar Pak Ini ada yang bertanya-tanya Waktu pemeriksaan kesehatan Siapa Dibuka semua enggak Siapa Bugil Pak Dibuka semua Pak Ya kan Bukannya Pulgar Iya Masukkan sering ada yang bertanya Sering sih saya jawab Ya dibuka Karena kan Mungkin ada orang yang Maaf nih Apa namanya itu Farikokal Pak Ya Farikokal Terus Apa sih namanya Turun bro Bahasa Hernia Iya kan Dokter kan melihatnya kan dari situ kan Hernia Berarti memang Ya memang dibuka kan Tapi kan dokter laki-laki dengan serta laki-laki kan Enggak terjadi hal-hal yang dilecehkan atau apa kan Berarti kalau yang kesehatan jiwa Kalau untuk kesehatan jiwa itu kita dikasih soal 450 nomor Dan kita harus jawab secara konsisten Apa yang kita pilih dari awal sampai terakhir Oh bukan ini ya Bukan psikotest ya Bukan Pak Kalau psikotest dia beda lagi Pak Oh beda lagi Beda lagi seleksinya Oh Oke Kalau untuk kesehatan jiwa itu kita dikasih soal Nanti soalnya itu-itu aja Tapi diacak Diacak terus-menerus Pak Diacak Sampai 450 nomor itu Tapi jawaban kita harus konsisten Konsisten Siapa Kalau milih itu ya milih itu terus Ya siapa Tapi kan perlu trek juga kan Ya siapa Sampai kelupaan lagi di tengah jalan berubah pikiran Harus sering diulang sih Pak Sering-sering diulang Sering-sering latihan Sering latihan soal aja Latihan-latihan Setelah Kesua? Setelah Kesua kemarin saya semapta Semapta? Semapta benar Pak Semapta di daerah juga? Semapta saya di Politeknik Pelahiran Bantan Oh harus disini ya Semapta wajib disini ya? Enggak sih Pak Karena kemarin saya memang Pemilihan tesnya di WFC Penjatar Saya pemilihan tesnya di Politeknik Pelahiran Bantan Karena saya ingin lihat langsung Kampusnya ya? Ya kampus yang saya tunjukkan Kalau Pasar Ibu? Siap saya semapta di Politek Bang Menen Bang Politek Bang? Bener Bang? Siap Artinya kan bisa kan? Siap bisa Sangat bisa Berarti mau kamu sampai lulus Enggak harus tes di Bantan pun bisa kan? Bisa Pak Tapi kalau mil disini pun gak apa-apa Gitu kan? Ya siap bisa Terus setelah semapta? Setelah semapta kemarin psikotest Pak Psikotest? Psikotest Psikotest juga disini? Disini Kalau Pasar Ibu di daerah juga? Di daerah Pak Di Politek Bang Menen Bang Polite Bang Setelah psikotest? Wawancara Wawancara Berarti tahapan-tahapannya yang pertama administrasi Kemudian SKD Kemudian Kesehatan Baru Kesehatan Jiwa Samapta Samapta Psikotest Terakhir Wawancara Wawancara Tujuh? Siapa? Tujuh level nih Dari setiap level ini langsung pengumuman, pengumuman, pengumuman atau gimana? Kalau untuk administrasi Langsung pengumuman Terus SKD Langsung pengumuman Habis itu kesehatan Kesehatan sama kesehatan jiwa dirangkum Dirangkum Oh dijadikan satu Ya dijadikan satu Kesehatan sama kesehatan jiwa Siapa? Oke Itu dirangkum jadi satu pengumuman Terus habis kesehatan itu Nanti Pas Di Tahun saya Pak Itu Psikotest sama wawancaranya juga dirangkum Jadi itu Psikotest sama wawancara itu sebagai tes pantukirnya Penentuan akhirnya Bener Pak? Saya ikut sebagai tim wawancara Tapi saya nggak dapat kalian Karena kita dulu diajak Saya dulu wawancaranya online Kamu online atau Pak? Siap saya langsung Pak Langsung? Oh 2018 ya? 2020 2020 Saya tahun lalu 2021 Karena sudah pandemi kan Ya Sudah pandemi waktu itu wawancara online Saya dapat orang-orang yang dari Riau Apa? Ada yang memang milihnya sini Ada yang milihnya PTDI STTDI Ada yang milihnya penerbang Ya itu juga ada Saya sebagai tim wawancara waktu itu Berarti tujuh tahapan? Siap Pak Tujuh tahapan Nah Saya mau tanya nih Sepengalaman kemarin Kan kita di Banten kan cuma satu kelas ya? MTLM Iya Masing-masing pro di satu kelas Satu kelas Satu kelas kan Polbit artinya pola pembibitan kita Nautik 1 Teknik 1 MTL 1 24 24 Artinya kan saingannya lumayan Siap Siap Pak Siap Pak Sangat terang-terang Dia meningkirkan ratusan orang Ada gak kemarin kelihatan kamu ranking keberapa? Ranking keberapa gitu? Kalau Pas seleksinya itu Sangat kelihatan Pak Sangat terang-terangan seleksinya Yang pertama Memang administrasi Di semuanya Mana yang lulus Langsung ketahuan di SCCN itu Pak Di BKN Tapi untuk yang SKD itu Melalui langsung per-rankingan Iya per-rankingan kan? Iya langsung per-rankingan Pak Misalnya Katanya Saya denger-denger tuh Ada beberapa staff itu bilang Dia kalah Misalnya kayak kalah di mana Kayak gitu Siap Pak Ada yang tinggi Tapi juga juga kerendahnya Mendahnya Oh gitu Berarti kelihatan kamu keberapa masuk atau enggak Siap Pak Sangat terang-angat Semparan Pak Berarti udah Begitu puman Bahwa piling dong? Ya artinya Piling kalau misalnya Pas lulus Saya renggi keberapa nih misalnya Lulus Berarti kan tinggal berapa puluh persen lagi Ya kan? Siap Pak Berarti yang beratnya disitunya Nah Sebelum mengikuti seleksi Persiapan-persiapan apa saja Yang selama ini dipersiapkan Yang pertama Khususnya untuk Polbit ya Oh siap Khususnya untuk Polbit nih Kan kalian sekarang kan Polbit nih Siap Pak Polbit Polbit kan Luar biasa sekali memang peminatnya Diambilnya cuma sedikit tapi pesertanya banyak Ya sepengalaman Sebelum Ikut Polbit Mungkin selesai sekolah atau apa Persiapannya apa saja? Kalau dari saya sendiri yang pertama Persiapannya pasti Niat dan doa Pak Niat dan doa Ya udah pastilah Karena pasti Siap Karena Niat tadi Bahkan untuk melamar Kita harus melihat Saingan kita itu sangat banyak Pak Hmm Bahkan kayak Kalau saya kemarin tuh Saya datang Dengan seragam putih hitam Bersama kemarin di Ruang BKN itu ribuan orang Pak Jadi siapa yang gak siap Dari niat dan doanya Ya pasti sudah nervous luan Dan Sudah belim di luan sebelum masuk ujian Pak Iya Pak Iya Pak Dan kemudian Persiapan yang pasti Persiapan untuk SKD tadi Pak SKD belan Ada kursus-kursus Kursus Kalau untuk kursus-kursus Saya rasa Kursus A sama kursus B ataupun C Itu sama Pak Tidak ada yang bisa menjanjikan kita lulus Kita lulus Balik lagi kepada kemampuan kita Seberapa serius kita Untuk belajar mempersiapkan diri kita Tapi soal-soalnya berarti soal-soal Ujian SMA Soalnya ujian dasar Pak Karena sesuai namanya ekstretik mempun dasar Soalnya Soal-soalnya ini Pak Soal-soalnya Soal-soalnya ASN ASN Siap ujian JPNS Pak Iya Kayak ujian JPNS ya Siap Pak Iya 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 Jadi gabungan kan Gak harus misalnya pelayaran Tentang tema pelayaran Siap tidak Pak Umum berarti ya Umum Sangat umum Bisa jadi Milih Polbit pelayaran dapatnya Soal-soal Dasar kayak Darat kan gitu kan Siap Jadi gak spesifik Harus pelayaran gitu Siap Siap Sudah tahun kedua Siap sudah tahun kedua Ditinggalin Ditinggalin Pak Terus gimana Orang tua gimana Memang sejak awal Saya punya cita-cita dan keinginan Ingin menjadi penerus ibu Pak Oh Sebagai pelayan masyarakat Karena sedikit cerita Orang tua dari PNS Dinas Pertanian Yang dimana Pekerjaannya bukan di kantor Pak Di lapangan Tapi langsung di lapangan Sebagai penyuluh pertanian Yang melayani masyarakat Sejak SMP Kalau di akhir pekan Di Sabtu Minggu Saya sering ikut ibu Untuk menyuluh Ya dari mulai cara tanam Dan pemberian teknologi pertanian lah Pak Oke Jadi Ya saya punya passion Pak Bagaimana saya Hadir Bisa memberikan kebahagiaan Untuk orang banyak Pak Makanya saya Punya niat yang besar Untuk menjadi seorang ISN tadi Pak Sebelua lo sebelumnya Sudah pernah kuliah Siap Tingkat 2 Siap Pak Berarti jatuhnya DO dong Siap Saya mengundurkan diri Pak Mengundurkan diri ya Oh Berarti namanya udah hilang Masih ada Pak Bukan mengajukan cuti gitu Pak Bukan Pak Siapa tahu cuti Habis itu lanjut lagi nanti Siap Oh enggak Kalau Mas Rifai Siap Pak Dulu sempat ini Kuliah dulu enggak Siap Pak Saya sempat kuliah selama satu semester Di jurusan D3 Akutansi Di Universitas Mataram Pak Universitas Mataram Siap Pak UMPTN juga berarti Kalau saya jalur mandiri Tapi jalur beasiswa Pak Oh jalur beasiswa Iya Sistem undangan Jalur beasiswa KIP Kuliah Apa KIP Kuliah KIP Kuliah Apa itu KIP Kuliah Kartu Indonesia Pintar Kuliah 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 Oke Berarti dua-duanya dulu Sebelum masuk Polbit Sudah Sudah Keterima di Universitas Siap Ditinggalkan Untuk Polbit Siap Benar Tidak menyesel Tidak menyesel Tidak menyesel Bahkan bersyukur sih Pak Bersyukur Ya Pak Ya Karena memang kemarin Sekitar seminggu yang lalu lah Saya juga ada kedatangan tamu dari KSOP Bakau Salah satu pendampingnya Pak KSOP itu Anak Polbit Yang baru lulus Bu Isuda kemarin Nah dia langsung mendapat penempatan di KSOP Bakau Jadi begitu lulus Isuda katanya Langsung Keluar penempatan Gitu Gak lama dari situ Mereka penempatan Dia betul-betul dapatnya Kan kalian-kalian juga sekarang Belum tentu dapat penempatan di Pultekpol Bantan Harapannya gitu Pak Iya kan Harap tahun nanti balik ke Medan Kalau bisa di sini dulu Kalau enggak Pak Sri Payet dapat penempatan di BIMA misalnya Kan Atau enggak di IKN Ibu Kota Negara Yang baru nanti kan Kita enggak pernah tahu Karena kan MTL sama dengan Nautic Technic Dia nanti harus ada Prada Ya kan proyek darat Siap Pak Jadi praktek daratnya selama satu tahun Siap Pak Sama seperti Nautic Technic Setelah itu baru nanti ada tugas-tugas kan Ada Tugas air gitu TA D3 Kalau malah kamu milih D3 kan Siap Kuliahnya Kalau yang Mas Haribu sebelumnya S1 Siap D3 Pak D3 juga Yang di USU Siap Pak Oh D3 juga Nah apa namanya Ada TA kan Ada tugas akhir berarti Nih pesan-pesan buat teman-teman yang mau daftar Polbit Bang Kalas Dari Dan Men Pesan-pesan untuk Teman-teman atau adik-adik yang mau mendaftarkan jalur Polbit Siap mental Siap 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 Otak Pak Buat Terus belajar Belajar lah ya Belajar gitu Dari Mas Mas Haribu Ya Buat lai-lai yang masih di Medan Medan Pertama siapkan niat dan doa tadi seperti yang Dari SMA nya SMA apa Medan SMA Budi Purni 1 Budi Purni Siap Dan adik kelas aja juga ada disini pak Ada Yang di 2021 Oh 2021 Ada pak adik kelas aja SMA Budi Purni Siap adik kelas di SMA Adik kelas di kampung sini Oh disini juga Kalau Mas Rifai Saya dari SMA 1 Kota Bima pak SMA 1 Kota Bima Buat Medan Untuk adik-adikku Rekan-rekanku Yang Belum lulus kemarin di Polbit Atau Akan ujian Polbit tahun ini Tetap semangat Siapkan Niat Doa Minta rustu sama orang tua Dan tetap semangat dalam belajar Yang terakhir Do your best And God do the rest Nah Perlu gak sih Sebelum ikut seleksi Misalnya ngambil kursus Atau apa gitu Kalau dari saya pribadi pak Sangat perlu Karena Itu Bisa mengetahui kita Gambaran soal apa saja Yang akan Keluar Nanti pas test SKD nya pak Oh gitu Kalau saya pribadi Model Bimbel Iya model Bimbel pak Oke Tapi Untuk sekarang pak Sangat banyak soal-soal Yang beredar di Youtube Internet Bisa Belajar mandiri juga Tapi tergantung orang Tergantung orang Orang pribadi pak Kalau dia bisa Konsisten Pasti bisa pak Tapi kalau Orang yang gak bisa konsisten Lebih baik Ambil Packet list pak Karena dari Packet list itu Kita bisa dipaksa Secara Mental Secara persiapan diri Untuk Belajar 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 Baik tidak untuk disiplin waktunya Baik tidak untuk disiplin waktunya Baik 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 Sama mas Masar ibu Makasih udah sharing-sharing Siap pak Makasih Semoga kan yang sharing-sharing kita ini kan memberikan manfaat bagi orang Amin Amin Kalau misalnya Ada satu dua orang yang sukses karena Misalnya Terinspirasi dari meninggalkan Dari Universitas Apa? Bima Universitas Sumatera pak Universitas Sumatera pak Universitas Usu Sumatera Utara Kita yang notabene dua-duanya sekolah negeri kan Siap pak Universitas negeri Kemudian Beralih Meninggalkan jurusannya Kemudian masuk ke jalur Polbit Karena memang sebagaimana kita ketahui kan jalur Polbit gak mudah Siapa? Ya kan dari sekian banyak orang yang selesih Bukan berarti kita mengecilkan yang lain ya kan Ya benar Tapi lagi-lagi kalau bahasa saya Ya pilihan Hidup itu pilihan Kita harus kembali ya Bertanggung jawab terhadap pilihan kita masing-masing Ya kan? Yang sangat disayangkan kalau gak ada pilihan Gak ada pilihan gak mau memilih juga Siapa? Siapa? Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang akan coba di Polbit Siapa? Sukses ya? Siapa? Terima kasih Terima kasih banyak kak Kan siapa tau Berapa bulan, tahun lagi udah jadi rekan kerja Eh bukan Berapa tahun lagi kan begitu Lulus Polbit langsung penempatan Siapa?